menyampaikan materi tentang pengenalan create ya read update dan delete ya Oke silahkan ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya untuk melanjutkan material kemarin kemarin udah nyampe fitur registrasi ya selanjutnya ini membuat fitur CRUD jadi kalau sempat akan dibahas keempatnya tapi kalau tidak sempat mungkin akan dibahas create dan readnya dulu jadi disini CRUD itu singkatannya dari create read update dan delete jadi ada membuat membaca memperbarui dan hapus dalam sebuah website itu tentunya pasti ada fitur CRUD ini nah mungkin yang pertama itu create jadi disini menggunakan function atau query dari me SQL untuk menambahkan ke database untuk penanganan koneksi ke database statusnya udah kemarin ya di sesien di materi sesien belum sudah ya mungkin langsung aja ke create ini web yang udah disiapin udah ada login seperti biasa seperti yang kemarin sesien yang sempat diajarkan setelah user itu masuk ke dalam atau login ke dalam sebuah web itu kan nanti muncul dashboard atau home ya nah biasanya disini itu di dashboard itu menampilkan data-data yang menggunakan fitur CRUD tadi fitur read lebih tepatnya nah sebelum kita membuat yang read tentu kita membuat datanya dulu kita harus menambahkan datanya dulu nah disini mungkin saya akan membuat tabel baru jadi yang ditampilkan itu dan ditambahkan itu data dari data yang baru bukan dari data user misalnya kita ingin menambahkan data-data dari data barang nah disini karena ID itu adalah primary key jadi saya membuatnya itu auto increment jadi pasti berbeda dan itu di handle oleh sistemnya nah jadi kita tidak perlu menginputkan ID lagi tapi kalau disini ID itu mau di input juga boleh selanjutnya ada nama barang tanggal input barang mungkin disini apa barang nah untuk tanggal input jenis tipe datanya menggunakan date karena nanti kita akan menginputkan secara manual tanggalnya lalu fotonya lalu fotonya varchar mungkin yang nanti agak ribet adalah di fitur upload foto mungkin dijelaskan di akhir saja untuk upload foto ini nanti kita untuk fitur create yang sederhana saja dulu jadi meng-input meng-input varchar dan tanggal saja dulu nah setelah kita membuat tabel barang ini nah kita akan kita mau disini ada tampilan tambah data barang ya button dan juga judul title masuk ke text editor masing-masingnya terima kasih terima kasih mungkin untuk tampilannya bisa ngambil dari bootstrap saya terima kasih 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 Terima kasih. 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 biasa. Terima kasih. Terima kasih. metode. ada. Terima kasih. 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 date ya. Jadi ubah untuk input type-nya menggunakan date. Dan input name ini selalu diubah sesuaikan nanti variable post yang dibikin. Kalau saya biasanya membuatnya ini disamain kayak di variable database biar nggak ribet. Kita bikin button. Dengan track-nya submit-nya. Terima kasih. Nah, setelah membuat halaman tambah barang ini selesai, diisi action yang tadi ke halaman yang nanti kita bikin yaitu proses tambah. Nah, selanjutnya kita bikin proses tambah ini di dalam folder proses ini. kita copy aja, include lain-lainnya. selanjutnya seperti nge-set form login ya. Kita bikin e-set. Jadi jika kita nge-klik tadi karena tadi name-nya ada name di button di halaman tambah barang ini name-nya tambah ya. Jadi kita ubah e-set post ini sesuai nama yang tadi kita ubah. Nah, selanjutnya bikin nge-post semua variable yang tadi kita bikin di sini ya. Nama barang, tanggal input, dan foto. Bikin seperti biasa. Nge-tap. 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 Langsung input ya. Nge-tap. 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 Terima kasih. 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 bikin data-datanya di actionnya lupa dikasih hidup HP di video selanjutnya Oh iya, karena ini berada dalam satu folder lagi ya, folder process. Jadi kita perlu bikin slash process, slash process, tambah HP. Data barangnya sudah berhasil ke input yang tes tadi. Nah sekarang kita bikin kondisional jika kalau atribut-atribut atau variable ini yang di form itu tidak diisi, maka harusnya tidak boleh dilanjutkan ya. Kita bikin if di sini. Jika Ada bernama Jika Variable, nama barang tidak di input Atau tanggal Tidak Tidak di inputkan Kita bikin di sini Kita kopasnya ikonya Sampai jumpa di sini Kita masukkan SQL dan kondisional yang sudah dibikin tadi ke dalam else-nya. Terima kasih. 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 Kondisionalnya sudah jalan. Kondisional ini belum jalan. Coba kita lihat datanya. Datanya sudah berhasil ke input, masuk. Kita coba saja ini. Terima kasih. 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 Jadi dibikin kondisional jika kondisional ini sebenarnya bisa di handle oleh bootstrap atau HTML CSS biasa menggunakan require. Tapi itu kurang secure dan kurang bagus, kurang satu tema dengan webnya nanti. Karena jika webnya bahasa Indonesia dan itu menggunakan require, itu bahasa Inggris kan. You must fill this field. Jadi lebih bagus itu kondisional. Kondisional itu bisa ditulis di PHP atau JavaScript. Biasanya untuk frontend-nya itu JavaScript. Tapi karena ini belajar PHP, jadi dibuat kondisionalnya menggunakan PHP dalam e-set ini. Yang sudah bisa, sudah berhasil jalan, bisa resen saja nanti. Kalau sudah banyak bisa dilanjut ke materi selanjutnya ke read data. Sila segala. PengWell. Sara. Terima kasih. 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 caranya. terima kasih. 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 data-data, kan data yang di input ini banyak ya, pasti lebih dari satu mungkin ya, jadi disini menggunakan perulangan sebenarnya bebas bisa while, bisa for each kalau di modul ini menggunakan while untuk menampilkan data-data dari tabel barang mungkin langsung ke index, nah nanti kan datanya itu akan ditampilkan di halaman index ini ya Kak, izin maaf mengganggu, izin bertanya Kak iya, silahkan untuk yang kodingan yang tadi Kak yang setelah dolar nama barang tutup kurung itu, yang birunya itu tanda apa ya, kurang kelihatan soalnya yang mana, ini sebelumnya yang ini itu tanda kalau di keyboard saya itu di atas enter pencet shift shift di atas enter di backslash itu jenis operator kalau nggak salah itu operator atau kita kita cek lihat modul ada nggak ya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan BPMN atau mungkin dengan flowchart dan yang lain. Tapi tidak apa ya, besok kita akan coba diskusikan tentang bahan use case, aktornya siapa, use case-nya apa saja, fitur-fiturnya apa saja, dan bagaimana menghubungkan relasi sampai menyusun dan mendesain sistemnya. Terima kasih. 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 Nah selanjutnya kan dalam penanganannya itu kita nggak bisa langsung memasukkan variabel-variabel itu kita perlu mengubah data dari database menjadi bentuk array menggunakan fungsi meskli fetch array jadi kita dulu disini variabel bebas variabelnya terbikin disini ya variabel teks itu bikin mesknya variabel koneksi dan disini kita bikin lupinan untuk kolom nomornya dulu ya mulai dari satu diwai disini bikin variabel dollar A sama dengan di fetch array dollar dollar yang udah dibikin tadi berarti dollar X ya disini if selamat menikmati ya 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 ini belum kita bikin data-datanya akan ditampilin kita buka tag pd buka tag pd lagi ya disini kita iku yang pertama tadi ada nomor ya nomor kita ke increment kita tambah nah nanti karena nomor ini mulai dari satu karena kita iku variabel nomor ini dengan operator plus-plusnya nanti otomatis otomatis akan bertambah sendiri jadi 1 2 3 4 5 dan seterusnya gitu sesuai datanya kita ambil nih data-data yang sudah diubah tadi disini nama barang nama barang nama barang nah ini kan belum masuk ke wire ya kita pindah kurung tutup untuk wirenya ini nanti nanti kita cek apakah udah berhasil nah udah berhasil tampil ya nah ini nah ini data yang langsung dihapus aja dulu nah udah untuk read data sesimpel itu sih jadi kita gunakan perulangan while ini untuk menampilkan atribut-atribut atribut-atribut yang ini tampilkan udah 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 sama persisnya kodenya dari dari sini ya silahkan silahkan jika ingin bertanya atau saya menjelaskan kecepatan langsung on mic aja mungkin silahkan disalin dulu kode untuk create datanya ya 7 menit silahkan disalin dan dicoba jika ada error yang bingung atau apa silahkan on mic aja atau bisa nanya di chat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Gimana? Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, selanjutnya kan di sini atribut-atributnya itu ada nomor, nama, tanggal input, dan foto. Nah seharusnya foto ini kan menampilkan file upload atau menginputkan file upload dan menampilkan foto tersebut. Nah nanti yang selanjutnya kita modif sedikit, kita akan menggunakan fitur upload dan menggunakannya di form input data ini. Jadi nanti file foto ini akan diubah menjadi tipe uploadnya. Nah mungkin yang untuk fitur ini sedikit agak ribet ya. Tapi ini karena di setiap web itu pasti ada form upload, entah itu foto atau file. Nah ini sangat berguna nanti untuk tubus. Bagaimana kita menangani form upload atau fitur upload di dalam PHP. Nah yang pertama itu kita perlu ke halaman tambah tadi ya. Nah kita ubah dulu di sini untuk input type-nya menjadi file. Namanya tetap foto. Nah di form ini itu, di baris ini di form ini kita wajib menambahkan type atau tipe encrypting-nya. Jadi kita pisah. Kita multi-part. data dari upload dengan varchar yang biasa. Nah jadi jika kita ingin membuat fitur upload atau input dengan tipe file ini, hangtap ini wajib ya. Jadi harus ditambahkan dulu ke form-nya yang type ini. Nah sekarang kita balik lagi nih ke proses tambah tadi yang kita tambahkan. Nah yang sebelumnya kita pakai post biasa untuk mendapatkan value-nya. Ini sekarang kita pakai file. Jadi kita bikin dulu variable-nya ini. Misalnya kita bikin nama file gitu. Nah di sini kita tidak memakai post tapi kita pakai dollar files. Nah di sini variable ini atau indik ini itu menyikuti nama di input dalam halaman tambah barangnya. Nah selanjutnya kita perlu kebaca lokasi ya. Kebaca lokasi. Baca lokasi file dan nama filenya. Kita bikin dollar lokasi. Dollar lokasi file ini. Dollar files. Nah di sini kita pakai temporary. Nah di sini kita pakai temporary. Sampai name. Name. Di sini type file. Di sini type file. Di sini pemprosesan type file. Untuk foto. Untuk foto. Untuk foto. Info. Bisa. Dollar nama. Nama file. Attention. Ya. Ya. Nah kita bikin lagi satu variable file foto. Nah di sini untuk penamaan foto. Di dalam foldernya itu. Dari nama. Nama barang. Nama barang. Selanjutnya kita tentukan order untuk menyimpan. Simpan file atau foto ya. Bikin variable folder ini di sini. Nah kalau di sini. Saya sudah bikin. Satu folder. Yaitu folder image. Nah kita arahin aja pathnya. Atau addressnya ke folder image ini. Nah lalu kita. Tindahin. Move upload file. L nya tadi ke lokasi. Owner. Nah. Nah jangan lupa juga. Diubah values yang. Di query. Insertnya. Jadi tidak lagi menggunakan variable foto. Tapi menggunakan. Variable file foto ini. Kita copy aja. Nah. Sekarang kita cek. Sudah berubah ya. Empat. Ya. Tadi ada error. Kita. Kita. selamat menikmati hapus dulu lokasinya buat ngecek errornya tadi ya tipo ya folder selamat menikmati coba lagi ya sekarang kita cek folder image tadi apakah fotonya udah nah fotonya udah berhasil ke input masuk ke dalam folder image jadi ini untuk upload file kita menggunakan dollar underscore files ini untuk memproses datanya nah untuk penamaannya tadi agar lebih rapi jadi namanya itu tidak sesuai dengan file aslinya kalau file aslinya kan tadi buku ya nah kita bikin penamaan sendiri di file foto ini menggunakan nama barang jadi kita input nama barang apa disini nah itu akan jadi nama file nya terus dot tipe file ini pemprosesan tipe file tadi jpg ya nah ini kan kalau kalau misalnya bikin tidak wajib fotonya di upload ya nah disini ini akan akan memunculkan pemprosesan nama file tadi tetap tapi tidak ada pemprosesan tipe file nya jadi harus kita bikin dulu kondisional agar data di kolom foto tadi tidak seperti tadi ya jadi kita bikin if dulu nah jika nama file itu tadi tidak di upload kita kita cut ke sini kita cut ke sini kita bikin penamaan baru bebas di sini sini boleh kosong atau strip seperti ini juga bisa nah jadi jika kita menguploadkan file nah yang diproses adalah kode baris if yang ini nah jika kita tidak ada mengupload file foto tadi yang akan diproses itu else nya jadi mencetak nama file foto nama file foto tadi dengan strip masukin ke database nya juga strip ini dollar file foto nah sekarang kita coba ya s6 bisa bisa nah kita tidak menguploadkan file atau foto apapun nah yang akan muncul adalah tanda strip yang akan diproses itu else nya nah untuk read datanya sendiri pinginnya itu kan yang tampil di kolom foto ini adalah bentuknya foto ya bukan varchar seperti ini jadi yang kita perlu merubah sedikit itu ada di baris di halaman indeks nah disini itu yang di ee 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 sebuah variable foto tapi kita menggunakan image search nah kita tentukan tadi lokasinya di image image terus kita buka tag php kita ikut lagi dollar foto kita cek ikut ikut Terima kasih. Terima kasih. Coba kita atur widthnya biar nggak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Di sini belum di... Agil ya. Belum dikasih kondisional. While... Dolar foto. Dia belum mengetahui variable foto itu apa tadi ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Sayang. Ah. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh. Oh iya. Terima kasih. 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 Terima kasih.